Jajaran Polres Kutai Kartanegara mengamankan seorang pria yang diduga kurir sabu saat polisi mengelar operasi simpatik mahakam 2017 di wilayah kota Tenggarong. Selain melingkus pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa sabu yang disembunyikan di bawah tempat duduk. Tertangkapnya JLISS saat jajaran Polres Kutai Kartanegara melakukan operasi simpatik mahakam 2017 di wilayah kota Tenggarong. Petugas yang curiga dengan gerak-gerik pelaku ini langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada mobil pelaku. Saat diperiksa, polisi menemukan barang bukti berupa sabu dibungkus dalam kantong plastik hitam yang disembunyikan di bawah tempat duduk di mobil pelaku. Usai dilakukan pemeriksaan, pelaku langsung dibawa ke MAPOL Reskutai Kartanegara untuk diproses hukum serta pengembangan lebih lanjut. Dia mengakui bahwa barang di Pulau Dari Samarindah mau diserahkan ke seseorang di Tenggarong, cuma dia tidak tahu siapa orangnya. Jadi dia semacam kuril, semacam kuril. Dia berdua, cuma yang satunya sempat tidak ketangkap, sehingga pengembangannya memang maksimal itu upaya untuk bisa dikembangkan. Apakah betul? Karena cenderung keterangan tersangka narkoba ini berbohong. Barang ada padanya, kemudian dia tidak mengakui. Sementara itu, J alias S mengaku keterlibatannya dalam menjalankan bisnis haram ini dikarenakan tidak memiliki pekerjaan tetap, serta memenuhi kebutuhan hidup dengan upah 500 ribu rupiah untuk sekali antara. Oh, sama ini begini? Enggak pernah, baru pertama kali dia, karena kasihan enggak kerja aja Pak. Baru kali ini kamu bawa begini? Iya Pak. Enggak, kok bisa barang itu ada sama kamu? Kalau itu ya temanmu. Disuruh lempar Pak, tapi aku takut mau lempar. Rencana lempar gimana? Pas ada Rajia kan disuruh lempar. Oh, jadi selama dari Samarindah bukan kamu pegang? Iya Pak, di dashboard itu ditaroknya. Nanti ada Pak Rajia baru saya disuruh lempar. Oh, di dashboard? Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa satu poket sabu ukuran besar seberat 10 gram, klipastik, pemungkus sabu, serta wang tunai 500 ribu rupiah. Untuk mempertahankan perbuatannya, J alias S dijerat Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Dari Kutai Kartanegara, Feru Zabadi memberitakan.